Jadi beliau ini yang... KPID Bali menggelar KPID Bali Award 2020. KPID Bali Award ini digelar untuk memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran televisi dan radio. Dalam KPID Bali Award 2020 dibagi menjadi dua bagian perlombaan, yakni untuk televisi dan radio. Untuk radio terdiri dari lima kategori, yakni program berita, iklan layanan masyarakat, acara anak, penyiaran radio terbaik, dan radio swasta terbaik. Sementara untuk televisi terdiri dari tujuh kategori, yakni program berita, talk show, hiburan seni budaya, iklan layanan masyarakat, pitches tentang Bali, pembaca berita, serta siaran puja Trisandia. Kompas TV Dewata masuk dalam nominasi di kategori empat, yakni kategori program berita, talk show, pembaca berita, serta puja Trisandia. Mereka adalah bagian dari sebuah acara gerakan masyarakat cinta penyiaran. Jadi ini berkait ini, antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dalam bentuk enam kegiatan. Itu bedanya secara kegiatan. Kemudian, di KPID Bali Award sekarang ada tambahan. Ada tambahan, yaitu berkaitan dengan kategori Trisandia. Karena memang setelah kita berbicara banyak tentang stakeholder, bagaimana tata cara visual dibandingkan dengan baik-baik Trisandia yang disampaikan, ternyata memang ini penting dinilai agar orang serius. Sebelumnya, KPID Bali juga menggelar kegiatan lain serangkaian dengan program Gemacipa 2020, seperti membagikan seribu radio, siaran berbahasa Bali serentak pada tanggal 19 November hingga webinar digitalisasi penyiaran.